Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad. Di antara makanan surga yang sangat nikmat dan lezat adalah buah-buahannya. Di surga terdapat berbagai macam buah-buahan dengan aneka warna dan rasa yang lezat. Pohon-pohon buah surga berbuah sepanjang masa tidak mengenal musim. Di antaranya di dalam surga ada nama-nama buah yang sama dengan nama buah yang ada di dunia. Tetapi secara hakikat berbeda. Kelezatan buah surga tidak bisa dibanding dan dibayangkan. Buah-buah surga tanpa biji sehingga memudahkan siapa yang menikmatinya. Buah-buahannya juga mudah dipetik sehingga penduduk surga kapan saja bisa menikmatinya. Bahkan cara memetiknya bisa dengan berdiri, duduk bahkan dengan berbaring. Maka buah-buahan itu akan menjulur kepadanya. Subhanallah. Buah-buahan surga banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Surat Al-Insan ayat 14. Allah juga berfirman, Di dalam surga itu mereka bersandar sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman. Quran surat Salat ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan kebun-kebun dan buah anggur. Surat Al-Naba ayat 31 sampai 32. Allah juga berfirman, Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Dan di dalam keduanya ada bermacam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Surat Al-Rahman ayat 52 sampai 68. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam kisah Mi'raj. Disebutkan dan diperlihatkan kepada aku. Yaitu kepada Rasulullah SAW Sidratul Muntaha. Ternyata buahnya sebesar guci-guci hajar dan daunnya selebar telinga gajah. Di pangkalnya terdapat empat buah sungai. Dua sungai yang dalam dan dua sungai yang di luar. Kemudian aku bertanya apa ini wahai Jibril. Dia mengatakan dua sungai di dalam itu ada di surga. Sedangkan dua sungai luar itu adalah sungai Nil dan Efrat. Hadis Rit Bukhari nomor 3207 dan nafad ini adalah miliknya. Saudaraku Rahimani wa Rahimakumullah. Itulah yang digambarkan tentang buah-buahan yang ada di dalam surga. Yang tentu tidak bisa dibayangkan oleh akal fikiran dan hati kita. Tetapi itu akan dinikmati oleh orang-orang dari penduduk surga ketika mereka sudah berada di dalam surga.